oke untuk alat-alatnya disini sudah aku siapkan wadah bersih dan sendok kemudian disini aku menggunakan satu butir telur disini aku mau ambil putih telurnya saja ya jadi putih telur dan kuning telurnya aku pisahkan disini aku ambil putih telurnya kira-kira 2 sendok makan saja jadi manfaat putih telur itu untuk mengencangkan kulit yang kendor ya mengurangi minyak berlebih, mengecilkan pori-pori, mengobati jerawat mengurangi kantung mata, anti-aging dan mengglowingkan wajah nah untuk bahan selanjutnya disini aku menggunakan santan karah ya disini aku gunakan 3 sendok makan pokoknya kira-kira untuk cukup sekali maskeran ya nah seperti ini kemudian aku aduk-aduk hingga tercampur sempurna jadi manfaat kelapa disini eh sama manfaat santan kelapa disini untuk mengobati kulit kering dan iritasi serta menangkal bakteri di permukaan kulit wajah kamu ya jadi bagus ya santan ini kalau kalian gak percaya silahkan cek google banyak kok keterangan-keterangannya jadi masker ini bermanfaat untuk mencerahkan wajah mengencangkan kulit wajah mengobati jerawat menghilangkan plek-plek hitam mengecilkan pori-pori wajah dan lain-lain ya kalau sudah tercampur rata seperti ini ini sudah bisa digunakan disini aku menggunakan kuas nah diaplikasikan seperti ini pada kulit wajah leher, tangan pokoknya di area-area gelap yang mau kalian cerahkan ya kemudian diamkan 15-30 menit untuk mendapatkan hasil yang cerah glowing lakukan hal ini rutin setiap malam sebelum tidur nah ini aku mau aplikasikan ke wajah aku jadi setelah diaplikasikan ke wajah kalian diamkan 15-30 menit tapi sebelum diaplikasikan ke wajah kalian pastikan wajah kalian sudah dibersihkan terlebih dahulu ya sudah cuci muka baru pakai maskernya kemudian diamkan 15 menit sampai 30 menit lalu cuci bersih menggunakan air menit